Memberikan ruangan, tempat, infrastruktur Sama yang jelas ini Bonus buat teman-teman Yang fotonya terpilih Karena hashtag ini akan kita gunakan Terus jadi untuk sedikit Menambah semangatnya teman-teman Hadiahnya atau apapun namanya Nanti ada semacam Tanda cintanya Itu dari Fujisop Jadi ya saling kerjasamalah Mudah-mudahan sih mudah-mudahan Karena ini acara yang sebenarnya Konsepnya sih bagus, mudah-mudahan bisa berjalan Terus artinya disambut oleh Teman-teman semua Oke, jadi selama Sekitar satu minggu ya Kau apet ya Kita launch Hashtag ini Acara ini Sudah ada Kalau di komposisi With Gatul 18 itu ada sekitar Seratusan lebih sih Seratusan lebih Yang submit ya Yang submit Kemudian Saya milih satu Jadi memang disini yang dipilih Untuk dari sisi bedah komposisi itu Secara Saya memang gak berpatukan bahwa Harus yang paling baik Tapi Foto-foto yang bisa dibedah gitu Jadi Foto-foto yang bisa dibedah secara komposisi Dan lain-lain gitu Mungkin bisa karena bagus Mungkin karena hampir bagus Mungkin malah karena Ada banyak Usulan-usulan yang harus Menjadi perbaikan Justru itu karena dibedah Jadi bukan Bukan seperti lomba foto Bahwa foto yang paling bagus Itu yang akan terpilih Enggak Karena ini sarananya untuk belajar Untuk belajar kita semua Saya Mas Bea juga masih butuh Pembelajaran juga Karena kita kalau sudah Seperti ini kan belajarnya dengan diskusi Oke yang terpilih itu fotonya Mas Ojan Mofik Ada ya? Udah bergabung ya orangnya ya? Mas Ojan Boleh silahkan Chat kali ya Jadi Mas Ojan Mofik Fotonya ini Sebenarnya Foto-fotonya menarik-menarik itu kan Cuma memang Apa Begitu saya pilih Saya otak-kate Kayaknya foto ini menarik Di grup chat Sudah ada ini ya? Sudah ada Mas Ojan sudah Sudah gak beritahu Oh Muhammad Fauzan Namanya Muhammad Fauzan Itu ini IG-nya Pak Gatot Oh iya Iya kan Sudah hadir-hadir Sudah jawab hadir Oke siap Jadi nanti Apa dihidupkan aja Biar kalau kita membahas Ada Ada Tiktokan gitu Saya akan coba membahas Dari sisi Apa Komposisi Sebenarnya Cuma gini Kalau Saya melihat Foto Atau Apa Sebenarnya bukan saya Saya juga nyuntek-nyuntek juga Gitu Saya Kalau Melihat foto Menilai foto Itu biasanya Atau Istilahnya Apa ya Mengeksplor foto Itu saya juga nyuntek Dengan Triknya si Richard E. Anson Fotografernya Lonely Planet Menurut saya Cara dia melihat foto itu Bisa kita tiru juga Banyak cara untuk melihat foto Cuma Rasanya Kalau punyanya Richard E. Anson Itu kok saya cocok Jadi kalau melihat foto itu Biasanya kan Ada Lima unsur sih Menurut Menurut Richard E. Anson Kalau pas workshop-workshop Saya sering bawakan juga itu Pertama itu subjeknya Yang kedua itu Lighting Yang ketiga Exposure Yang keempat Komposisi Dan yang kelima itu Impact foto itu sendiri Atau kemampuan foto itu Untuk membawa Pesan Jadi Itu sih Nah Secara Apa Foto ini Sebenarnya tidak ideal Memenuhi lima unsur Itu tadi Subjeknya sebenarnya Menarik Subjeknya menarik Ada Apa Anak-anak Mungkin lebih cepatnya Remaja yang bermain bola Di tanah yang Tanah yang Ya Rumputnya sudah Tidak ada Ada sedikit berdebu Permainan bola Dan anak-anak Di tempat-tempat Seperti ini Memang Menjadi Apa ya Saya pun Kalau ada di sana Pasti tertarik Untuk Untuk Memotretnya Karena Apa Permainan ini kan Permainan yang sangat merakyat Dan gerakannya Sangat dinamis Bahkan Selama di Bali Itu Saya sering banget Opet mungkin juga Ingat Saya sering Ke Kute Untuk Sekedar Sore memotret Sunset Sambil di depannya Orang-orang yang bermain bola Sangat mengasihkan Nah Dari sisi lighting Justru yang menjadi Agak minusnya Foto ini Jadi lightingnya Ya sudah agak mendem Mungkin matahari Sudah terbenam Gak tahu jam berapa Atau memang mendung akut Jadi Lightingnya Lightingnya Istilahnya Kurang ideal Ditambah lagi Pengambilannya kan Backlight Pengambilannya Backlight Memang Secara Apa Secara Pencahayaan Ini bukan Cahaya yang bagus Untuk membuat foto terbaik Backlight Kontras Tapi gak ada Cahaya dari samping Sehingga Ya fotonya Sudah kontras Sekarang dengan langit Dan gak ada Cahaya dari samping Sehingga dimensi gambar Daun-daun Orang-orang Seperti itu Ya jadinya flat Dari sisi Exposure Mungkin foto ini Exposurenya Apa Exposure yang Ya optimal Yang bisa diambil Pada saat itu Artinya Apa Kalau dilihat Grafiknya Mungkin sih Nebak-nebak saja Tadi lupa Tadi membuka Buka Buka Photoshop tadi Karena Sudah agak capek Mungkin ya Sekitar-sekitar Ayah agak paroh-parohan Gini lah Apa Sorry-sorry Gimana ya Ya mungkin agak paroh-parohan Gini Ini Didominasi oleh Yang terang Terang itu Segini Tapi gak over dia Mungkin sekitar Segini Dan ada sebagian Yang Apa Sebagian yang gelap Jadi jumlah area terangnya itu Lebih Lebih Banyak Kalau dilihat Ini kan area terangnya Sini area gelapnya Ada sebagian titik yang Andre Exposure Ini secara exposure Biasanya Secara komposisi Nanti kita bahas Lebih lama Dan Apa Impact foto ini Sebenarnya Bisa dibuat Lebih menarik Secara umum Oke Nah Ada kelemahan Dari sisi lighting Tapi Saya akan Lebih banyak Ngobrol di Unsur keempat Foto ini Yaitu masalah komposisi Ini Kalau secara komposisi Biasanya pertama Kalau saya melihat foto itu Jadi kalau melihat komposisi Berarti tata letak Dan lain-lain Exposure dan lain-lain Berarti sudah di tempat yang lain Jadi saya biasanya Ngebayangin pertama kali Ketika foto ini Saya lihat sebagai Sebuah foto single Saya itu merasakan Keseimbangan gambar Biasanya Jadi kalau melihat Foto Biasanya pertama Kalau secara komposisi Enak enggak sih Foto ini dilihat Secara keseimbangan gambar Atau foto itu Kalau diletakkan itu Agak goyang ke kiri Ke kanan atau enggak Ya biasanya Saya ngebayanginya Dengan Seperti memakai timbangan Gitu Kemudian fotonya Diletakkan di atas Bagi dua Ini kan Tapi timbangan Ini kan timbangan visual Bukan timbangan benar Bukan timbangan seperti Yang sekarang kita benci bersama Timbangan saat COVID itu kan Kita agak protes semua Nah ini timbangan-timbangan visual Sudah cukup Imbang Sudah cukup Sudah cukup berimbang enggak sih Si sebelah kanan itu ada Ada satu orang yang loncat Badannya gede Tapi dia loncat Sementara di sisi kiri itu Ada orang-orang kecil Tiga Yang berlari Cara ukuran dia lebih kecil Tapi jumlahnya tiga Sebenarnya Kalau dari sisi saya sih Mungkin bisa secara visual Bisa dibuat berimbang Cuma Sekilas ketika melihat posisinya Misalkan orang loncatnya itu Ada di sebelah sini Ini mungkin Keseimbangan gambarnya Lebih enak Kalau orangnya Yang ada di sekitar sini Di kiri kanannya itu Lebih enak Tapi ternyata orang yang loncat Di sebelah kanan Bukan Bukan di tempat yang Yang ideal untuk Mengimbangi tiga orang Yang di kiri itu Tapi dia justru agak Mepet ke tengah Ini yang Menjadikan Apa Pas saya melihat Aduh kok ruangan ini Kok terlalu kosong ya Pas bagian ini kok terlalu kosong Awalnya gitu Kalau ada sesuatu enak Sebenarnya ada sesuatu sih Tapi gak terlihat disini Karena itu tadi Gak ada side lighting Cahaya kurang Ada orang berdiri Dan naik motor Disini gak kelihatan Sama sekali Motornya pun kepotong Latar belakangnya gelap Latar belakangnya gelap Jadi secara visual Sekilas gak muncul Gak menarik perhatian Jadi mungkin beberapa teman Yang sudah Yang belajar Dasar-dasar komposisi Cara melihat Keseimbangan gambar Seperti ini Sudah jamak dilakukan ya Biasanya Sebagai sebuah foto single Nah Biasanya Kalau melihat kesempatan gambar Itu ada beberapa Teori ini Saya dapat dari Siapa ya Tekniknya Anda Marelli Kalau gak salah Di bukunya David Parkle Juga ada Jadi Kayak kita Buat Timbangan Terus kasih Papan Kemudian fotonya Letakkan di atas Nah Banyak variasi Secara visual Itu foto Dikatakan Berimbang Itu banyak banget Salah satunya Ketika ada objek Yang berbeda ukuran Tapi kecil Dengan satu objek Yang berat Yang gede Saiznya Itu ternyata secara Apa Secara visual Itu bisa dikatakan Berimbang Atau seimbang Secara visual Dan nanti pengaruh Kebetulan ini Warnanya hitam semua Kalau satu warnanya terang Satunya gelap Dimana itu ada lagi Biasanya Di teori komposisi Nah Jadi kalau Foto yang tadi Sebelah kanan Satu gede Sebelah kiri Kecil-kecil Mungkin lebih ekstrim Dari yang ini Ukurannya Artinya Kalau dipaksakan Bisa Yang kanan itu gede banget Yang kirinya lebih kecil Dan di foto aslinya tadi Tapi Di Apa Di Aransemen Gambar juga Teman-teman Ketika mengisi frame itu Ternyata meletakkan subjek Di tempat tertentu Di koordinat tertentu Itu juga berpengaruh Kayak Meletakkan Subjek di dalam frame Itu juga berpengaruh Untuk Istilahnya Tensi gambar itu Nanti seperti apa Ini kan di teori komposisi juga Kalau Letakkan di tengah Simetris Tepesan statis Gitu kan Tapi kalau diletakkan Agak ke atas Meskipun ukurannya sama Tapi dia terasa Lebih ringan Jadi Ada tekanannya Tekanannya pun Tekanan Yang Yang gak berat Jadi kayak Kalau ada gerakan Gerakannya agak ke atas Misalkan kayak Balon udara lah Balon udara Sebenarnya bergerak turun Tapi kalau pas motret itu Kita meletakkannya Agak menepet ke atas Anggap ini balon udara Gitu Pasti secara Apa Secara visual Kita membayangkan Bahwa Balon ini bergerak ke atas Tapi kalau Diletakkannya di bawah Agak ke bawah Agak menepet ke bawah Pasti secara visual Luang Oh ini balonnya Bergerak ke bawah Kalau ini Kita Kesannya bergerak ke atas Gitu Ini Ini kan lebih Yang ditaruh di bawah Besarnya yang sama pun Terasa lebih berat Ada banyak variasi Nah foto yang tadi Ya sorry Foto yang tadi Yang kita ini Ya sorry Foto ini Ini orang ini loncat Orang ini loncat Sementara yang lain itu Hanya berlari Sementara yang lain itu Hanya berlari Ini loncat Sehingga misalkan Ada gerakan Dia gerakannya ke atas Meskipun Saiznya gede Tapi dia sendiri Apa Arah gerakannya itu Ke atas Jadi kalau Ditimbang secara visual Secara visual Kita akan melihat Meskipun gede Tapi dia ada Arah gerakan Kayak meringankan Diri ke atas Kayak Balon Kayak buletan Yang tadi Ditaruh di atas Itu sih Ya sekilas saja Flashback Bagaimana kita merasakan Keseimbangan gambar Nah kemudian Foto ini Sebenarnya menarik Menarik banget Karena Dibuat backlight tadi Ada langit Kemudian ada bola Dan ada orang Yang sekilas Menjaduh ke atas Nah Kembali seperti Kalau kita melihat Foto Apa Atau kita Mengeksplore Foto Atau kita Apa ya Istilahnya Mempersepsikan Sebuah foto Atau membaca Foto lah Tempatnya Satu teori Yang tua Tapi relatif Sederhana Untuk dipahamin Itu mungkin Teorinya Roland Barthes Itu ya Yang studium Pungtum Studium Pungtum Foto itu Secara umum Bisa memiliki Dua Apa Dua kriteria Itu Pertama studium Yang kedua Pungtum Studium itu Sesuatu Yang Ya orang Biasanya Ada kesepahaman Yang sama Atau Apa ya Ada kesepakatan Kesepakatan Yang orang itu Sudah merasakan Sebagai Oh ya memang Bagus itu Seperti itu Enggak Bagus itu Seperti itu Meskipun Ketika kita Melihat di Tahapan studium Itu Ada orang yang Suka dan Nggak suka Tetap ada Subjektifitas Tetap secara umum Bisa Dijeneralisasi Karena ada Banyak hal Yang Orang sudah Ada kesamaan Mungkin karena Pengetahuan Sejarah Dan lain-lain Jadi Kalau Mas Taufan Wijaya Itu mengartikan Studium itu Agak Agak unik Jadi Studium itu Orang bisa melihat Orang bisa tertarik Tapi Belum ada Aksi Belum ada Reaksi Lebih terhadap Foto itu Jadi kalau Ibaratkan Di panah orang Ada panah yang Melesat itu Kemudian panahnya Itu mengenai kita Kena Tapi tidak membuat Lubang Apalagi nancep Itu studium Nah Pungtum Itu lebih dalam lagi Pungtum itu Subjektivitas Orang ketika Melihat gambar Itu lebih dalam lagi Kalau Studium tadi Membuat Orang itu Bisa tertarik Nah Pungtum Itu membuat Orang jatuh cinta Karena begitu Sudah dekat Itu Detail-detail Foto itu Akan dilihat Satu-satu Akan dilihat Seperti Mas Baya Kalau berdah foto Dilihat Satu-satu Detail Wah ini Sayang begini Wah ini Seperti ini Tambah Tambah Keren Jadi Butiran-butiran Pixel yang ada di gambar Sudah dirasakan Tapi kan bisa merasakan Itu kalau sudah dekat Kalau sudah dekat Nah Untuk mendekati gambar itu Itu kan perlu Studium dulu Tidak semua foto Tidak semua foto Mempunyai dua-duanya Ada foto yang Kuat di studium Ada foto yang Kuat di Pungtum Seperti itu Itulah mengapa Kalau di Photo story Biasanya Guru saya dulu Namanya Biawi Harta Itu selalu Photo story itu Dicari satu foto Yang Mungkin paling kuat Atau foto yang Menjadi Sejajurnya Karena Gimanapun juga Sebuah foto Seri itu Perlu satu hook Agar orang mendekati Cerita itu Mendekati gambar itu Oke Nah Ini pertama Apa Mengetes foto ini Kira-kira Di tahapan Studiumnya Sekilasnya itu Mempunyai daya tarik Tidak sih Saya pakai Caranya Ada Mareli Yang berkali-kali Dishare oleh Si Si Eric Kim Jadi Pejamkan sedikit Sipitkan mata Kita Ketika melihat Foto itu Kan Pandangannya agak Blur gitu Nah Pada saat itu Apa yang terlihat Ketika blur seperti itu Nah ternyata Ketika di blurkan Di situ Orang-orang yang Di belakang itu Relatif gak terlihat Jadi cuma ada Kalau kita bagi Ya seperti ini aja Oke Ini ada gerakan tangan Seperti itu Kira-kira Kemudian ini ada Berwarna merah Ini ada satu blurkan Itu Itu yang dilihat Dari jauh Ketika melihat foto itu Foto ini Jadi Secara bentuk Banyak detail Yang gak terlihat Tapi Yang membuat menarik Itu karena Kekontrasannya Mungkin karena bagian ini Jadi ada Apa Ada Bunderan Bola Dan ada kayak Gak tahu Sip orang Baru Apa itu Kayak tangannya ke depan Itu Satu energi Salah satu energi Yang mungkin Orang bisa mendekati Foto ini Studium Kalau aku melihat sih Ya oke lah Itu jadi satu studium Oke Mungkin Meskipun belum membuat Penasaran banget Gitu Apa Mungkin kalau lebih Apa Bisa lebih Bagus lagi Warnanya lebih mencolok lagi Mungkin bisa menjadi lebih kuat Merangsang orang Untuk mendekati foto ini Gitu Ini caranya gitu Tapi di foto ini Saya taruh di photoshop Kemudian saya gausin blur tadi Untuk Memvisualisasikan saja Kalau kita pas melihat foto itu Agak disipitkan mata kita Karena detail Jangan sampai mengganggu dulu Kalau kita Apa Melihat kekuatan foto itu Di tahapan pertama Foto itu dilihat dari jauh Oke Jadi secara umum Kalau dilihat hanya Hanya Tiga Tiga ini Tiga Tiga warna besar mungkin Coklat Kemerahan Mungkin hijau sedikit Kehitaman Dan warna langit Warna langitnya pun juga Ga biru Di situ Ini yang Yang kelihatan Jadi dari bentuk ini pun Kita sekarang juga Agak Oh iya juga ya Ternyata bagian ini Yang Yang menjadikan Apa Foto ini menarik Membuat penasaran Kalau ga Ada Orang yang loncat Dan bola itu Selesai foto itu Meskipun detailnya bagus Ga kelihatan Karena Ada gestur orang Ada orang lari Gerakannya bagus Tapi latar belakangnya gelap Ga kontras sama Apa Sama Figurnya Jadi Studiumnya Ya Akan kepayahan Orang ga akan Mendatangin foto itu Ini secara umum Seperti itu Kalau saya melihatnya Seperti itu Jadi disini Detail-detail Sini Ga kelihatan Karena Apa Warnanya terlalu Apa ya Istilahnya Latar belakangnya Itu Kurang kontras Dengan Figurnya Oke Kita lanjut lagi Mudah-mudahan Ga menyita waktu Nah Dilihat dari jauh Kecil Ya sama itu Jadi ketika foto Yang tadi kita Lihat dari jauh Bener Yang dilihat Hanya ini aja Yang terlihat Hanya pas bagian ini saja Pas bagian yang Buletan Bola Sama Yang lainnya Artinya Kalau itu sampai Masih terlihat Berarti Masih adalah Peluang orang Untuk melihat foto ini Oke Nah Kalau kita Lihat sedikit Lebih dekat lagi Sebenarnya Mulai kelihatan lah Orang yang Bentuk sesungguhnya Tadi Kalau saya bagi Meskipun Kondisi Aslinya Tidak seperti ini Ini kan saya Sederhanakan Warnanya saja Warnanya sih Saya pakai Tic color Warnanya sudah Mendekati Secara umum Seperti itu Jadi kalau kita Mendekat Sebenarnya ada Menariknya foto ini Ketika didekati Meskipun Sampai di titik ini Kita masih Apa Bisa merasakan Bahwa Di luar Yang Secara studium Tadi bisa kita Lihat dari jauh Beberapa Ini sebenarnya Oke Tapi dia kurang Kontras dengan latar belakangnya Mungkin kalau Tidak ada Pohon-pohonan Di belakangnya Hanya lapangan terbuka saja Atau di pinggir pantai Yang di belakang ini Sudah kelihatan Jadi lebih Kuat Lebih simple Figur sama Tidak ada Pengganggu Jadi bisa lebih Kontras Tapi di sini Kurang kontras Tiga ini kurang kontras Oke Ini kalau Sekali lagi Kalau misalkan Latar belakangnya Cukup kontras Atau mungkin Daun-daunnya Tidak ada Semua sekali Studiumnya foto ini Itu lebih kuat Karena siluet-siluet Yang belakang Meskipun kecil Karena kontras Bisa terlihat Oke ya Tapi ketika Dianalisa Sama sih Tetap Saya masih merasa Aduh Di sini Ruangannya kok terlalu luas Dan Tidak ada sesuatu Di situ Nanti kita lihat Nah Ini saya Modifikasi Dari yang ini Dengan cara apa Saya Membayangkan Bahwa Bagaimana Kalau latar belakang Daunnya ini Dibuat lebih Kontras Lebih terang Yang kemungkinan Masih bisa sih Dari foto itu Di Photoshop itu Digeser-geser warnanya Kemudian langitnya Dibuat sedikit Seperti langit Sedikit seperti langit Itu berarti Agak kebiruan Soalnya kondisinya Memang seperti itu Agak meladus Nah ketika Dibuat lebih terang Maka Bentuk-bentuk Yang ada di depan Itu akan Relatif lebih terlihat Lebih kontras Seperti ini Jadi Hijaunya yang di belakang Yang cenderung Kehitaman tadi Daun-daun itu Diterangin Mungkin si fotografernya Punya Rauhnya bisa Diterangin Dibuat lebih terang Langitnya juga Dibuat Lebih Lebih ada Warnanya Lebih ada Warnanya Maksud saya Biar kalau dilihat Dari jauh Foto ini Lebih menambah Kekuatan foto ini Biar orang mendekati Di tahapan studium Dan juga ketika Latar belakangnya Dibuat lebih terang Maka Figur-figur yang ada Di depan itu Akan lebih kasat Akan lebih terlihat Oke ya Kemudian lanjut Nah begitu kita sudah Melihat Bentuk seperti ini Yang kira-kira Sudah dibuat Lebih terang itu Baru kita bisa Identifikasi foto ini Lebih dekat Anggap saja Studiumnya kita sudah Mendekati ini Ternyata dari arah Ketika kita melihat Lebih dekat itu Ada Leading lens Atau kita bisa Membuat Garis-garis Imaginer ketika Mengeksplor foto ini Meskipun dalam Keadaan siluat Kelihatan itu Karena ada titik-titik Yang tegas Jadi Orang-orang yang Di belakang itu Di foto ini Rasa-rasanya Seperti Melihat Ke arah bola Meskipun Kenyatanya memang Seperti itu Karena main bola Mata mereka selalu Ke arah bola Tapi dibuat Ketika dibuat Siluat Seperti ini pun Dari arah larinya Dongakan wajahnya Sudah kelihatan Dia ke arah bola Dari arah bola Kemudian nanti Karena bolanya Ada di titik-titik itu Mata kita Akan lanjut Ke kepala Si Orang yang Meloncat tadi Orang yang Meloncat tadi Dari situ kemana Ternyata orangnya Agak menunduk Matanya itu Agak melihat Ke arah Ujung jarinya itu Ya Sini kan Nah permasalahannya Dari sini kemana Ternyata Di depannya itu Gak ada apa-apa Jadi ketika Ngeksplor Mau gak mau Begitu sampai Kepala tangan Karena garis Dia Apa Dia loncat Itu Begitu kuat Dan tegas Kakinya Ya akhirnya Garis mata orang itu Biasanya setelah Naik ke atas Ya kan Jatuh ke bawah Karena sampai di atas Mau kemana lagi Gak ada Nah ke bawah Kan bertemu lagi Garis yang Apa Garis horizon Tanahnya tadi Itu ke arah sana Jadi Bidang inilah Harah-harah gerakan mata Tempat lain Gak ada yang menarik Mata Untuk Mau mengeksplor Karena memang Gak ada apa-apa Di situ Warnanya juga Kurang eye-catching Misalkan Misalkan Katakan Format gambarnya Selebar ini Sudah selebar ini Dan gerakan mata itu Secara komposisi Entah beneran Atau entah kebetulan Itu di sebelah kanan Itu ada sesuatu Di titik ini misalkan Maka sebenarnya Dari arah mata Tangan tadi Si garis orang melihat Itu pasti gak Turun ke bawah Akan ada peluang Untuk melihat ke arah sini Kemudian Baru membalik ke arah sana Sehingga Arah gerakan mata itu Memenuhi ruangan Atau ruang frame Yang ada Sebenarnya tadi Di sini ada Sekali lagi Di sini tadi ada motor Ada motor Cuma motornya Kepotong Kemudian ada orang Berdiri kecil banget Tapi di gambar tadi Gak kelihatan Bisa dikatakan Gak ada Bisa dikatakan Karena terlalu gelap Dan sudah Nyaru dengan latar belakangnya Bahkan motornya Kepotong Nah Kalau misalkan Memang ada di sini Sesuatu Ya secara Apa misalkan Arah gerakan mata itu Kita arsir Kita jadiin Apa ya Kita jadiin bidang Maka mungkin Nanti Katakan Bidang rule of third Ini menjadi Apa Menjadi Pembagi ruang Untuk sementara ya Ini kalau pakai rule of third Kira-kira Petak titiknya Seperti itu Seperti Gabawah itu Di situ Ya Tanahnya Ya kurang lebih Ini rule of third Tapi hanya untuk tanahnya saja Ya Kemudian garis-garis Kiri kanan Juga Enggak terlalu Apa Yang Enggak terlalu pas Atau Enggak terlalu terwakili Ada ornamen di situ Mungkin Gerakan tangan tadi Yang ada di satu titik sini Atau kepala Kurang lebih di situ Oke Nah Arah gerakan mata tadi Kalau kita lihat Sebenarnya kalau di teori komposisi Ada juga Apa Mengapa sih Arah gerakan mata itu Perlu ditebak gitu Ketika kita menyajikan Sebuah gambar Kira-kira orang melihat kemana Memang ada teorinya juga Dan pernah dites juga Oke Nah bidang yang Ada sapuan tadi Misalkan di sini Ada sesuatu Maka Bentuknya seperti ini Kalau Luasannya seperti ini Arah gerakan mata Cora Berarti Sebenarnya Apa Istilahnya foto ini Akan di Apa Orang yang melihat foto ini Akan Cukup Memanfaatkan Atau menikmati Ruangan Tiga banding dua ini Kalau memang disitu ada sesuatu Sayangnya gak ada sesuatu Kalau gak ada sesuatu Berarti gak akan pernah ada sini Segitiga ini gak akan pernah ada Berarti kembali Kembali ke bagian yang tadi Oke Kalau kembali bagian yang tadi Berarti ruangannya itu Coverage orang yang melihat Cora-coretnya Ngelihat Gerakan matanya Sana-sini Itu juga bergeraknya disitu Bagian yang kanan itu Gak tersatu Gak ada sesuatu Warnanya juga kurang menarik Jadi Disini ada negative zone Tapi negative zone-nya pun Juga benar-benar Terlewatkan sama sekali Gak ada Apa namanya Gak ada Keinginan untuk Orang melihat Di sisi itu Bagian sini juga Kalau di teori Namanya red zone juga Tapi kan Di bawahnya juga Sudah tercover Gak separah yang bagian ini Nah Saya kepikiran Waktu melihat foto ini Mungkin secara komposisi Bagaimana Kalau Ruang negatif Sebelah kanan Yang terbuang Agak percuma ini Sudah dikasih frame Tapi orang kok ngelihatnya Orang juga gak ngelihat Mungkin untuk Ngasih ruangan Dikasih napas Seberapa Yang mungkin nanti enaknya Baru di Ambil sebelah kiri Akhirnya sih Bidang segitiga ini Benar-benar bisa Mewakili Ruangan yang ada Jadi dia Tidak terasa kecil Di ruangan Di frame itu Nah saya kepikiran Waktu melihat foto ini Sebenarnya Foto ini Kenapa sih Kok rasanya Agak dinamis Ya dinamis Akhirnya saya melihat Gerakan ini Oh iya Karena ini Sebenarnya Yang menarik di foto itu Ada gerakan diagonal Ada arah gerakan Mata yang diagonal Sesuatu yang bergerak Diagonal itu Biasanya foto Cenderung gerakannya Itu dinamis Nah begitu Melihat gerakan Diagonal gitu Wah ini kalau Dibuat formasi Dengan Istilahnya dengan Bukan rule of thought Tapi dengan Dynamic symmetry Rasanya lebih enak deh Coba Akhirnya saya coba Coba tadi foto ini Saya jadikan seperti ini Sebelah kanannya Saya hilangkan Bukan saya hilangkan Saya kurangi Kemudian Garisnya tadi Yang diagonal itu Benar-benar saya Manfaatkan Dimaksimalkan Dengan croppingan ini Itu maksimal menjadi Bukan rule of thought lagi Tapi menjadi Dynamic symmetry Wah kayaknya Dekat juga nih Kalau jadi dynamic symmetry Itu lebih 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 kuat Karena Melihat dynamic symmetry Pertemuan inilah Yang menjadi puncak Dari Puncak dari Exploran gambar itu Jadi benar-benar Orang melihat ke atas Cek Ya udah sampai di situ Memang Kenikmatannya di situ Dan ruangan di kiri kanannya Sudah cukup Sama saja Tetap bentuknya ya Kayak segitiga tadi juga Sama ke sini ya Tapi Dengan cropping sebelah kanan Mengurangi sedikit bagian bawah Maka Kalau secara teori Foto ini lebih ke Dynamic symmetry Menurut saya lebih Lebih dinamis Lebih Enak Lebih apa ya Ya Lebih Secara Pembagian ruang Kemudian Dengan adanya Cropping yang sedikit tadi Maka size Size bagian ini Yang tadi secara Studium itu Sudah menarik perhatian Dengan Di cropping kan Size-nya dia menjadi Lebih gede Maka orang akan Lebih Tertarik Akan Apa istilahnya Impact foto ini Untuk menarik perhatian Orang lebih Dekat lagi Bisa lebih gede lagi Karena ukurannya lebih besar Termasuk dengan Cara membuat Latar belakang lebih terang Langitnya Lebih mendekati langit Bagian ini Akan menjadi Lebih kelihatan lagi Nah Begitu sudah Apa Didekati seperti ini Memang Pada akhirnya Akan ada banyak Tambahan energi Dari foto ini Saya Salah satu yang menarik Apa Dari foto ini Terus terang ketika Mendekati foto ini Itu ada Langkah gerak kaki Yang sama Seirama yang dilakukan Oleh tiga bagian kiri ini Jadi ada Similarity di situ Itu yang salah satu Menjadikan bahwa Foto ini selain Dinamis karena Gerakan mata diakonel tadi Tapi ada beberapa Titik yang Menjadi Energi tambahan Membuat orang Jatuh cinta Meskipun Di Apa Di bagian utama Orang tadi itu Orang di sini Itu dia kan Sebenarnya bukan sendirian Ada orang di belakangnya Jadi di sini itu Secara shape Agak mengganggu banget Ada gerakan Ada orang yang di belakangnya Yang bertumpuk Itu yang Sedikit mengganggu saya Tidak sedikit Sebenarnya agak Agak gede juga Cuma Untungnya pas Di bagian kepala sini Relatif Tidak terganggu Di bagian bawah Mengganggu banget Tapi Ini kan bukan foto Apa Bukan foto Foto Fiktorial Yang Disetting Sedemikian rupa Sehingga sempurna Gitu kan Ini foto Satu Capture Moment Dari kejadian Yang ada Dari ketika orang Bermain bola Artinya Justru Apa Cacat-cacat natural Seperti itu Yang menjadi Apa Yang Yang menjadikan foto ini Tetap menginjak bumi Gitu Seringkali Ada beberapa Paham yang Beberapa Inilah Beberapa praktisi foto Yang justru Dia itu Tidak suka Kalau foto itu Terlalu sempurna 100% Menurut dia Sesuatu yang sempurna Di bumi itu Tidak ada Jadi kalau Kita membuat itu Terlalu sempurna Rasa-rasanya Foto itu malah Tidak membumi Salah satu Orang yang Fotografer Indonesia Yang Memakai Istilahnya Pendekatan itu Om Don Om Don Hasman Om Don Hasman Itu kalau Jadi juri foto Ngelihat foto Yang terlalu sempurna Ah Ini bukan foto Ini Tidak menginjak bumi Jadi dia Justru melihat Bahwa harus ada Sisi-sisi naturalnya Dari gambar itu Gitu ya Si Apa Misalnya Komposisi gitu Dan Ya mungkin Pendekatan Istilahnya Tahapan-tahapan ini Yang menjadikan Foto ini Menjadi alasan Kenapa Foto ini Saya bedah Setelah Di cropping Ya harus kita cek lagi Apakah hasil Croppingan kita itu Saya itu Misalkan saya mengusut Tapi ini kan personal kan Personal saya Nanti si fotografer Boleh Menyampaikan pendapatnya Teman-teman yang lain Juga boleh menyampaikan pendapatnya Biasanya Kalau saya habis Ngoreksi croppingan gitu Ya saya timbang lagi Sebelum Karena foto ini Foto single Yang harus ditampilkan lagi Oh Secara Keseimbangan Ternyata Foto ini Apa Jauh lebih imbang Dibarikan yang tadi Dan tidak ada Ruang-ruang yang Terbuang percuma Meskipun belum Karena fotonya kan Foto jpeg Akhirnya Komposisi Akhir yang Mungkin sih Ya Masih Masih bisa Menikmati foto ini Dari tahapan-tahapan tadi Jadinya Ya kurang lebih Kita bandingkan ya Kita bandingkan Ini foto pertama Yang sebelah kiri Foto yang kedua Setelah Setelah melewati Beberapa tahapan tadi Itu sebelah kanan Gambarnya Dibuat lebih terang Warnanya Mungkin saturasinya Dibuat Lebih muncul Dan ada cropping Lihat Siluet orang yang Loncat sebelah kanan Yang ini Itu lebih besar Daripada yang kiri Jadi Secara visual Lebih Lebih kuat yang kanan Di samping itu Orang-orang yang di belakang Yang di sebelah kanan itu Yang lari itu juga Lebih kasat Lebih terlihat Kurang lebih fotonya Jadinya seperti ini Tapi Ini kan dari foto yang ada Memang Kondisinya sih Secara kualitas Ini kalau mau diterangin lagi Kok noise-nya tinggi Ya mungkin waktu itu Memang ISO-nya yang dipakai tinggi Pencahayaannya kurang bagus Dan sudah terlalu sore Mungkin Ada Ada banyak alasan di sana Tapi Itu tidak mengurangi Apa ya istilahnya Tidak mengurangi Ketertarikan saya Dari Istilahnya Terbatasnya Kualitas foto ini Dari sisi Pencaraan Warna itu Untuk membedah foto ini Foto ini Menurut saya Dari yang Disubmit Yang ada Yang Masih menjanjikan Ruang untuk dibedah Ada beberapa foto Teman-teman yang lain Yang menurut saya Wah ini mah Bagus Ini udah bagus Ya bisa sih Dijadikan bahan diskusi Tapi Sedikit ruang gerak Kita untuk membahas Karena ini edisi pertama Maka saya Sengaja nyari Yang kira-kira Bisa dibahas Agak lebih Meskipun Kalau secara teknis Tetap ada kurangnya Tapi ada sisi menariknya Juga di foto ini Mungkin gitu Kohobet Dari Mas Ojan Mas Ojan Bisa Menyampaikan Behind the skin Seperti apa Karena foto ini Di Instagram Tidak ada Pengantarnya Cuma Tangerang Selatan 2020 Titik 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 Itu Mungkin mau Jelasin ya Kalau dari Mas Mas Fauzan Ada yang Mau dijelasin Boleh Ini coba Saya unmute dulu nih Silahkan Pak Gatot Kalau mau bertanya Sudah saya unmute Mas Fauzan Pemilik foto Ya tadi sudah saya kasih Sudah saya kasih Kesempatan untuk Menceritakan Behind the skin ini Gitu Ya berkomentar dulu lah Berkomentar lah Biar agak lama Selamat malam Kedengeran om Suaranya om Aman Oh kedengeran Kedengeran mas Ya jadi Sebenarnya foto ini Emang Kondisinya Pas sudah mendung Diambilnya Secara Ininya Emang gelap Itu ISO nya Saya pakai Saya otomatis Di kamera Fujifilm XC20 Terus ini Saya juga Aslinya foto ini Sebenarnya Agak gelap Saya ambilnya Dengan jipek juga Editnya juga Di hp Jadi saya coba Sebenarnya Nerangin dikit Iya Jadi Kurang maksimal ya Iya Kalau untuk dari sisi crop Sebenarnya Pernah Sebelumnya ikut Zoom-zoom dengan Om Ghatir juga Kan pernah bilang Kalau cropping Buat menarik Sebenarnya Saya masih ragu Pas di cropping Sebenarnya cropping Sebenarnya cropping ini Agak kurang Gimana ya Saya Kalau saya Yang melihatnya Terlalu Dekat Dan Ada yang Kena kaki mengganggu Iya Ketat gitu Jadi Di depannya juga mengganggu Jadi Saya Akalin Foto itu Saya crop Jadi Bisa nyamarin Kaki yang Kaki yang mengganggu tadi Iya Kalau ini juga Momennya juga pas Si anaknya ini kan Lagi Passing bola Tuh Oper-peran Ala-ala Ronaldinho gitu Tanpa ngelihat Pas Kejadian disananya Soalnya Jadi gitu Om mungkin Yang di skinnya Iya Tapi Sebenarnya Balik lagi ya Kayak Pak Gatot bilang Tadi kan Masalah cropping Juga Selera ya Pak Gatot ya Iya Kemauan Fotografer Sendiri Sebenarnya Jadi Gak ada yang salah Gak ada yang benar Tapi Menurut Pak Gatot Itu Enaknya Dari sisi pandangnya Pak Gatot Itu Seperti itu Jadi agak di crop Dikit Tapi kalau Mas Fauzan Memang Sengaja Gak crop Buat Kakinya Biar Gak terlalu Terekspos Ini ada Tumpukan kaki Dan tangan Itu ya Gak ada salahnya juga Sebenarnya sih Mungkin Om Bia Mau menambahkan Om Bia Dari sisi Om Bia Kalau mau Saling menambahkan Juga gak masalah Om Bia Boleh ya Mas Bia Ini bedanya Dibedah sama guru Asik Dapat teori Banyak Membedah foto Detail ya Secara Teknik Secara Science Tadi sekilas Sekilas aku lihat Fotonya Aku udah tahu Oh ini harus di cropping Tapi aku gak tahu Menjelaskannya Udah dijelasin Sama Mas Gatot Panjang lebar Ini Kalau masalah cropping Motong foto Seperti yang dijelasin Mas Gatot Kalau dalam Seperti ini Ini bukan masalah Selera Tapi ini Masalah Masalah teknis Oh Terima kasih Nah Ini kelemahan Banyak Fotografer Sekarang Oke sebelum Saya masuk Ruangan ini Dibuka Untuk Saya awali dulu Untuk Kita Mengedepankan Semangat Belajar Jadi Kita bisa Saling tukar Jalan pikiran Tetapi Please Dibuka Bahwa kita Semua Mau belajar Menjadi Lebih Baik Jadi Kalau ada Kata-kata Saya yang Tajam Saya Minta maaf Di depan Kemarin Sudah disinggung Sama Pak Gatot Itu Ya Jadi Komentar pedas Dari Mas Beya Katanya Coba fotonya Mas Gatot Dibuka lagi Yang Di Oh Pak Gatot Silahkan di Share Di Share Nah Oke Sudah Ini Cakep nih Instagram Instagram itu Memaju kita Untuk memotret Banyak Memotret Tetapi Yang kita sering Lupa adalah Lalu bahwa Ketika kita ingin Mempublish Foto kita Kita lupa Bahwa Kita Etalase kita Ya cuman Sekotak kecil itu Gitu Dan lalu Sekotak kecil itu Menunjukkan Siapa kita Baik Dari segi Memotret Maupun Dari setelah Memotret Lalu Apa yang ada Di pikiran kita Sesungguhnya Ketika memotret Saya yakin Foto ini Dipencet Atau Exposure ini Dipilih Karena Ada energi Di dalam foto ini Gitu Nah Energi itu Terwakilkan Atau Bisa keluar Ketika Ketika Exposurenya Dinaikkan Dan lalu Emosi Pemainnya Itu Menjadi Terlihat Saya Setuju Banget Dengan Cropping Yang dilakukan Mas Gatuh Oh Kita Enggak Kita Enggak Bahas ini Sebelumnya Jadi Ini Keluar Pada saat Ini Kita Lupa Bahwa Kita Punya Frame Yang sangat Terbatas Lalu Frame Yang sangat Terbatas Itu Kita Harus Efektifkan Menjadi Sesuatu Yang Berbicara Foto Kita harus Berbicara Dalam frame Itu Nah Frame Sebelah Kiri Itu Banyak Ruang Terbuang Yang Enggak Perlu Sudah Diefektifkan Lalu Menjadi Sebelah Kanan Nah Yang Sering Kita Lupa Bahwa Kita Punya Ruang Terbatas Dan Di Ruang Terbatas Itu Kita Harus Menampilkan Semua Kekuatan Kita Kekuatan Kita Ketika Memotret Insting Kita Ketika Memotret Seperti Ini Seperti Yang Ada Di Sebelah Kiri Ini Insting Yang Sangat Bagus Reaksi Yang Sangat Bagus Keinginan Yang Sudah Tepat Sekali Ada Energi Di Situ Kakinya Yang Ada Di Angkasa Lalu Hanya Ada Satu Yang Ada Di Bawah Sebelah Kanan Tapi Mukanya Tidak Kelihatan Tapi Semua Gesturnya Ada Di Angkasa Foto Ini Bagus Nah Ketika Ditampil Ketika Ingin Ditampilkan Kita Harus Mikir Apakah Lalu Kaki Kaki Yang Naik Itu Akan Menjadi Perhatian Orang Lain Melihat Foto Kita Jawabannya Enggak Karena Fotonya Menjadi Gelap Eh Karena Fotonya Gelap Tapi Sebagai Kamera Masa Kini Mirrorless Itu Enggak Masalah Karena Itu Bisa Dinaikkan Dengan Mudah Apakah Itu Jadi Noise Iya Tapi Noise Tidak Ada Harganya Sama Sekali Bukan Sesuatu Yang Harus Dibahas Karena Noise Itu Tertutup Oleh Energi Yang Dikeluarkan Oleh Muka Muka Yang Sedang Main Tewa Bola Dan Oleh Anak Yang Ada Di Sebelah Kanan Itu Energi Itu Besar Sekali Sehingga Noise Itu Menjadi Terlupakan Jadi Kita Memperhatikan Teknis Tetapi Ada Hal-hal Teknis Yang Harus Kita Lupakan Nah Foto Ini Menjadi Efektif Setelah Dikroping Sama Mas Gatuh Gitu Foto Ini Menjadi Efektif Karena Sudah Dikroping Mas Gatuh Seperti Seharusnya Ini Nah Jadi Untuk Fausan Kedepannya Kamu Punya Insting Motret Bagus Sport Kamu Berlatih Motret Sport Gini Terus Kalau Nanti Kamu Turun Di Street Fotografi Aku Yakin Insting Akan Tetap Terbangun Nah Setelah Kamu Punya Insting Terbangun Setelah Motret Ketika Mau Kamu Naikkan Instagram Ada Hal Lain Yang Harus Kamu Pikir Efektif Kah Framengu Apakah Insting Aku Terwakili Dalam Foto Yang Aku Akan Tampilkan Ketika Kamu Menampilkan Foto Di Kiri Enggak Insting Kamu Enggak Kelihatan Karena Exposure Kurang Dinaikkan Framengnya Enggak Efektif Nah Ada Harus Harus Mempertajam Kemampuan Proses Seperti Apa Yang Dilakukan Oleh Mas Berpikir Apakah Frame Ini Positif Berpikir Apakah Energi Dalam Foto Bisa Keluar Energi Dalam Foto Bisa Keluar Bagaimana Caranya Membetulkan Exposure Supaya Tidak Menjadikan Dia Sebuah Silhouette Jadi Next Setelah Kamu Mempunyai Insting Yang Cukup Bagus Dan Harus Kamu Latih Terus Supaya Terpelihara Yang Kedua Kamu Harus Berhati-hati Ketika Akan Mengeluarkan Foto Kamu Lihat Apakah Foto Cukup Efektif Apakah Energi Yang Aku Tangkep Bisa Keluar Kayak Gitu Ya Itu Aja Tambahanku Bet Ya Kayaknya Kameranya Mati Tuh Bener Iya Baterainya Abis Kayaknya Oh Aku Cas Kok Itu Oh Abis Berarti Aku Cas Sama Aku Cas Camelingnya Camelingnya Goyang Mungkin Iya Coba Coba Dicek Jadi Ngomong-ngomong Soal noise Juga Kalau Foto Pakai Raw Itu Sebenarnya Masih bisa Di Pull And Push Processing Kalau di Fuji Itu Ada Raw Conversion Jadi Bisa Langsung Di Edit Langsung Di Kamera Jadi Kayak gitu Ya Pak Gatot Yes Membantu Banget Jadi Lumayan Membantulah Kalau foto Pakai JPEG Raw Kalau saya Biasanya JPEG Raw Jadi Kalau Kain Adi Sebelum Dikirim ke Handphone Proses Di situ Dulu Iya Benar Jadi Lebih Maksimal Ya Kalau Saya memang Tipikal Yang males Bawa Laptop Terus Editingnya Di Laptop Makanya Selalu Saya Pakainya JPEG Plus Raw Jadi Kalau Nanti Oh Fotonya Kurang Terang Saya Masih Bisa Editing After Itu Ataupun Misalnya Oh Film Simulation Kayak Harusnya Black And White Atau Enggak Across Gitu Itu Masih Bisa Diubah Even White Balance Pun Itu Masih Bisa Diubah Gitu Jadi Enaknya Di situ Dibiasakan Jadi Sebenarnya Menariknya Fujifilm Itu Di situ Di Kameranya Sudah Bisa Memproduce Warna Warna Yang Kalau Pengalaman Saya Agak Susah Saya Cari Padanan Padanannya Kalau Kita Memakai Photoshop Misalkan Agak Susah Agak Susah Terus Apa Nah Dengan Motret Pakai RAW Dengan Motret Pakai RAW Atau RAW JPEG Misalkan Nanti RAW Kita Bisa Konversikan Di Kamera Dengan Di Konversi Bedanya Konversi Di Kamera Dengan Di Laptop Sebenarnya Laptop Ada Menyajikan Konversi Yang Lebih Banyak Fiturnya Cuma Di Kamera Fujifilm Ada Satu Hal Yang Belum Bisa Dikejar RAW Konversi Yang Ada Di Komputer Yaitu Masalah Film Simulation Oke Mungkin Adobe Camera RAW Capture One Pro Itu Dia Menawarkan Film Simulation Yang Dinamai Atau Seolah-olah Sama Dengan Bawaan Kamera Tapi Saya Coba Enggak Sama Tetap Beda Dengan Yang Di Kamera Bahkan Yang Hitam Putih Saya Apa Aku Sekarang Punya Projek Yang Punya Projek Yang Apa Namanya Itu Punya Projek Yang Panoramik Hitam Putih Itu kan Saya Ambil Pak Saya Ambil Pak Apa Namanya Pak Pakai JPEG Noise Grainy Saya Tambah Pakai JPEG Karena Itu Tadi Begitu Saya Konversi Di Komputer Saya Tambah Grainy Beda Moodnya Beda Semua Udah Across Di Kamera Itu Yang Sebenarnya Salah Satu Keuntungan Memakai Puji Makanya Kenapa Conversion Itu Kepakai Banget Ya Yes Jadi Biasakan Coba Apalagi Udah pake XT20 Tadi Saya denger Event Kayaknya Di entry level Sudah ada Proconversion Jadi Coba Dibiasakan Mungkin Kalian Kita Lanjut Ke Pak Bea Mungkin Mengenai Photo story Silahkan Pak Bea Pak Gatot Sudah Cukup Dari Pak Gatot Cukup 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 Mungkin Kalau ada Teman-Teman Yang lain Mau Itu Mungkin Nanti 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 Kalau teman-teman Ada Pertanyaan Boleh Silahkan Taruh Di Kolom Chat Nanti Saya Bantu Tanya Gitu Oke Aku Aku mau Bahas Fotonya PR Burski Siapa Ada Gak Orang PR Burski Itu Nama Instagram Ya Iya Mungkin Bisa Chat Atau Ditampil Dulu Om Fotonya Kalau Gak Ada Ya Kita Ganti Tunggu Ganti Belum Ada Respon Mungkin Coba R-Ride Ini Series Yang Dia Bikin Kelihatan Gak Ini Foto Dari Oh Prabu Rizky Ada Hadir Ada Oke Kalau Gitu Gini Foto Ini Tampil Di Instagram Tapi Gak Ada Keterangannya Apa-apa Cuman Tulisan Mengenang Senang Coba Dia Dikasih Kesempatan Untuk Cerita Tentang Series Yang Dia Bikin Ini Saya Akto Angmid Dulu Mas Prabu Rizky Nah Selamat Malam Jadi Sebenarnya Buat Cerita Tentang Kenangan Tentang Kenangan 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 Pas lagi Kecil Kan Kemarin Pas Momen Lagi Mudik Nah Jadi Ngebuat Foto Story Mengenang Senang Judulnya Gitu Mengenang Senang Dimana Dimana Itu tempatnya Kamu kecil Waktu Di kampungnya Dimana Di Musi Banyu Asin Di Sumatera Selatan Desa 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 Plakat Tinggi Oke Jadi kemarin Memang Mau bikin Teks Nah Tapi Males Jadi bikin Judulnya Dulu Aja Gitu Oke Iya Karena Aku Manggil Kamu Apa Prabu 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 Aku Kemudian Melihat Instagrammu Dan Kamu Suka Menulis Keliatannya Memang Kamu Membuat Selalu Membuat Story Iya Kan Sayangnya Yang kamu Tampilkan Ini Tidak ada Ceritanya Jadi Orang Tidak punya Tidak punya Apa-apa Ketika melihat Foto ini Gitu Harusnya Kamu Tulis Kamu Ceritakan Apa yang ada Di dalam Pikiran Kamu Pada saat Itu Karena Gambar Screennya Apa Sekarang Bet Otomekanik Mas Oke Prabu Ini Gambar Apa Ini Tempat Nabi Itu Tempat Ini WC 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 Di Kampung Tempat WC Kampung Kecil Ya Pisah Dari rumah Kalau Biasa Di Kampung Kan Gak Dalam rumah WC Jadi Di Luar Yang Jauh Dari rumah Sebenarnya Ada dua WC Ada yang Batu Ada yang Juga Yang Dari Bekas Banner Ini Keluar gak Yang dari Batu Ini Gambarnya Ini Keluar Yang Ada Celana Kegantung Di Pohon Oh Iya Yang Yang Itu Ya Yang Apa Namanya Kayak Bubuh Kotak Gitu Oh Bener Setelahnya Pohon Kelapa Di Bawahnya Bunga Oke Oh gak Gak keluar Disana Aku keluarin Di foto Mekanik Gak keluar juga Ya Masih Icon Masih Thumbnail Di foto Masih Thumbnail Dibuka dulu Yang Dibuka dulu Sampai keluar Share Screen Lagi Kalau aku Pindah Begini Pindah gak Dia Pindah Pindah Oke Prabu Oke Aku Mau Sharing Soal Ini Karena Karena Satu Hal Foto Story Mu Gak Lengkap Aku Sebetulnya Gak Mau Bahas Karena Buat Aku Karyamu Belum Lengkap Gak Bisa Dishare Sebetulnya Oke Lalu Kenapa Aku Pengen Share Aku Pengen Bahas Ini Karena Aku Melihat Keistimewaan Yang Ada Di Mataku Dan Feeling Kamu Jadi Aku Melihat Sesuatu Yang Positif Dalam Hasil Jepretan Kamu Jepretan Kamu Membawa Feeling Yang Sama Dalam Semua Rangkaian Yang Pertama Walaupun Sebaiknya Ketika Kamu Memotret Horizontal Semua Kamu Kerjakan Horizontal Jangan Dikasih Vertikal Karena Ketika Kamu Bikin Story Orang Akan Scroll Dari Awal Sampai Akhir Dan Feeling Mereka Ketika Dari Horizontal Ke Vertikal Seperti Ini Feeling Akan Rusak Ini Teknis Aja Teknis Ini Vertikal Ada Horizontal Feeling Orang Akan Rusak Ini Bisa Kamu Tampilkan Dengan Frame Tidur Kok Gitu Tetapi Aku Melihat Kamu Mampu Menangkap Feeling Secara Sama Dari Awal Sampai Akhir Dan Itu Tidak Dipunyai Oleh Semua Orang Yang Suka Motret Gitu Kamu Punya Kelebihan Dalam Mata Dan Feeling Kamu Walaupun Dalam Frame Yang Ini Berbeda Sekali Feeling Kamu Harusnya Memotret Kamu Cari Bagaimana Caranya Supaya Frame Ini Rumah Ini Menjadi Lebih Kecil Dari Yang Sesungguhnya Oke Aku Awali Di Depan Semua Orang Berangkat Membuat Story Pasti Dari Sebuah Cerita Dan Kamu Membuat Cerita Mengenai Perjalanan Masa Kecil Kamu Yang Kamu Tarik Ke Hari Ini Oke Nah Dalam Sebuah Foto Story Tulisan Kamu Itu Sesungguhnya Adalah Tulang Punggung Dari Cerita Kamu Jadi Story Kamu Ini Tidak Punya Tulang Punggung Tidak Bisa Berdiri Kamu Harus Menulisnya Seperti Apa Yang Kamu Ceritakan Kepada Aku Tadi Dan Setidaknya Harus Kamu Lengkapi Tempatnya Ada Dimana Kapan Kamu Kecil Ketika Itu Kamu Umur Berapa Jadi Pembaca Kamu Tarik Masa Kecil Kamu Ketika Misalnya Pada saat itu Misalnya Pada saat itu Kamu Umur Tujuh Tahun Kamu Masih Kemana-mana Tidak Pakai Sendal Apa Yang Kamu Ingat Pada saat Masa Kecil Kamu Data 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 Terutama Maksudnya Data Data Adalah Kamu Ada Dimana Umur Berapa Pakaian Kamu Sepatu Sendal Kamu Pakai Sendal Atau Tidak Pakai Sendal Ketika Kesini Jadi Orang Harus Kamu Tarik Kamu Ajak Ke Masa Kecil Kamu Di Dalam Cerita Itu Kamu Harus Berbagi Satu Cerita Senang Kalau Kamu Bisa Berbagi Di Tulisan Itu Satu Cerita Susah Atau Cerita Yang Unik Akan Lebih Baik Jadi Dalam Cerita Dalam Tulisan Kamu Kamu Menampilkan Sesuatu Yang Bisa Menarik Membaca Kedalam Masa Kecil Kamu Lewat Tulisan Misalnya Aku Masih Pakai Celanak Pendek Kolor Kemana Mana Gak Pakai Sendal Misalnya Jadi Lalu Ketika Orang Melihat Visual Ini Orang Membayangkan Kamu Berlari Gak Pakai Sendal Ketika Kamu Pengen Poker Ada Ketertautan Antara Cerita Yang Kamu Tulis Dan Visual Yang Kamu Tampilkan Ketika Kamu Cerita Ini Adalah Kenangan Masa Kecil Misalnya Ketika Kamu SD Atau Apa Di Desa Ini Disini 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 Desa Ini Perlu Sawit Atau Apa Jadi Ketika Orang Membaca Itu Lalu Membuat Melihat Potongan Foto Potongan Perpotongan Kamu Seolah-olah Mengajak Orang-orang Itu Untuk Berkelana Ke Masa Kecil Kamu Ini Visual Yang Sangat Menarik Yang Lalu Aku Asum Pada Saat Kamu Kecil Daun Ini Masih Hijau Ketika Kamu Udah Gede Sekarang Ya Daun Ini Mengering Disitu Sesungguhnya Gambar-gambar Yang kamu Ambil Ini Cukup Poitis Cukup Poitis Cukup Memancing Emosi Seperti Ini Aku Agak Terganggu Ketika Dia Menjadi Frame Yang Berdiri Dia Menjadi Frame Yang Lebar Bunganya Tetap Seukuran Itu Tapi Dia Menjadi Lebar Lalu Framenya Kosong Cuma Ada Bunga Itu Lalu Bayangan Background Di Belakang Cantik Sekali Ketika Frame Ini Udah Ada Frame Ini Harusnya Kamu Hilangkan Karena Cukup Diwakili Dengan Ini Tapi Frame Tidur Seperti Ini Persis Tetapi Menjadi Tidur Jadi Frame Yang Kiri Dan Kanan Yang Kosong Itu Adalah Gambaran Bunga Bunga Dan Background Di Belakang Sehingga Frame Ini Bisa Kamu Hilangkan Frame Ini Enggak Menjadi Sesuatu Yang Tidak Efektif Frame Ini Bercerita Banget Tentang Latar Belakang Kamu Ada Dimana Ini Juga Sama Harusnya Kamu Bikin Tidur Seperti Ini Tapi Kamu Bikin Tidur Kelapanya Menjadi Satu-satunya Daya Tarik Yang Ada Di Tengah Atau Kalau Misalnya Di Sebelah Kiri Kanan Terlalu Rame Bagaimana Caranya Kelapa Ini Menjadi Single Menjadi Satu Point Of Interest Dari Cerita Ini Aku Rasa Kamu Bisa Mengerjakannya Karena Kamu Punya Feeling Yang Bagus Nah Oke Ini Seharusnya Ini Juga Menjadi Frame Tidur Yang Bisa Menjadi Sebuah Foto Detail Mengenai Celana Yang Digantung Di Depan Kamar Mandi Jadi Celana Itu Menjadi Foto Yang Akan Mondominasi Keseluruhan Frame Penuh Foto Ini Sangat Menarik Kalau Kamu Mau Dekat Kamu Mau Bikin Menjadi Dominan Bagaimana Caranya Supaya Kamar Mandi Itu Tetap Terlihat Bukan Sesuatu Yang Susah Tetapi Celana Itu Menjadi Sangat Dominan Ini Juga Kamu Bikin Lebar Akan Menarik Sekali Nah Sekarang Kita Bicara Ke Rumah Ini Kamu Tampilkan Di Halaman Paling Depan Tetapi Buat Aku Dari Keseluruhan Foto Frame Ini Adalah Frame Yang Paling Tidak Punya Emosi Tidak Punya Feeling Jadi Kalau Buat Aku Kamu Harus Memperbaiki Frame Ini Atau Kalau Kamu Tidak Punya Pilihan Rumah Ini Jangan Ditaruh Di Paling Depan Karena Orang Tidak Melihat Sesuatu Yang Spesifik Dari Frame Ini Gitu Kalau Kamu Bisa Ngulik Yang Ini Ada Frame Yang Lain Sehingga Celana Itu Menjadi Sangat Dominan Mungkin Bisa Di Depan Atau Ini Di Depan Atau Malah Ini Gitu Kalau Kamu Menampilkan Ini Di Depan Maka Foto Ini Amat Sangat Mengeliti Sesuatu Yang Cukup Tidak Tidak Lazim Di Jaman Modern Dimana Semua Orang Sudah Punya MCK Di Tempat Tempat Kota Kota Besar Di Tempat Kamu Tinggal Sekarang Kamu Tinggal Dimana Sekarang Di Palembang Om Di Palembang Di Kota Ya Di Kota Kalau Kamu Berbicara Masalah Ketika Kamu Mau Menaikkan Foto Instagram Kamu Harus Sadar Bahwa Kamu Lalu Mempunyai Peluang Kepada Orang Halayak Global Yang Kebanyakan Tinggal Di Kota Dan Kamu Harus Sadar Bahwa Kalau Foto Seperti Ini Adalah Sebuah Foto Yang Aneh Buat Orang Yang Tinggal Di Kota Jadi Saranku Ini Ada Di Foto Paling Depan Sehingga Orang Tergelitik Apa Ini Ketika Orang Tergelitik Apa Ini Mereka Akan Baca Tulisan Tulisan Akan Berbicara Lalu Orang Akan Scroll Kebelakang Jadi Inti Sebuah Foto Story Adalah Babungan Antara Tulisan Dan Foto Yang Dua Saling Menguatkan Antara Cerita Dan Emosi Yang Dibagikan Itu Itu Aja Yang Aku Bisa Bahas Dan Aku Sebenarnya Kamu Terus Memotret Mempergunakan Feeling Kamu Feeling Feeling Kamu Harus Dipertajam Karena Kamu Punya Feeling Dan Emosi Yang Baik Ketika Memotret Mungkin Mas Gatuh Mau Menambah Gatuh Mau Menambahkan Sesuatu Sebenarnya Tadi Pas Disempat Lihat Aku Enggak Baca Narasinya Karena Di Google Tadi Yang Dikirimkan Enggak 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 Ngarasinya Cuman Mengenang Senang Gitu Aja Ini Yang Apa Ya Waktu Ngelihat Foto-fotonya Saya Beberapa Foto Memang Ikut Membawa Kembali Dan Membawa Kembali Ke masa Kecil Saya Mungkin Karena Kebetulan Saya Juga Orang Kampung Meskipun Beberapa Visualnya Itu Tidak Cocok Dengan Kampung Saya Ada Kelapa Sawit Atau Apa Tadi Bukan Ya Betul Kelapa Sawit Kelapa Sawit Itu Visual Yang Tidak Ada Di Kampung Saya Tapi Apa Kayak WC Yang Terpisah Dari Rumah Kayak Gitu Masa Kecil Saya Dulu Sebelum Waktu Saya Masih Kecil Itu Yang Ini Gak Ada Di Kampung Saya Jadi Gak Ada Narasinya Itu Beberapa Foto Itu Mampu Membawa Aku Iya Kayak Kembali Ke Masa Kecil Kudulu Meskipun WC Yang Dulu Terpisah Di Rumah Saya Yang Terpisah Dari rumah Mungkin Sekitar Berapa Meter Itu Dari Dapur Itu Di Bawah Pahun Bambu Dulu Jadi Bawah Pahun Bambu Itu Yang Mungkin Sekitar 15 Meteran Ada Dari Dapur Terpisah Dari Sumur Juga Yang Kalau Malam-malam Saya Harus Mules Mules Itu Ketakutan Luar Biasa Waktu Kecil Masih Ditemenin Bapak Tapi Begitu Sudah SD Kayak Gitu Kan Sudah Dianggap Ini Saya Sudah Dianggap Dewasa Gitu Akhirnya Malu Akhirnya Seringkali Waduh Mules Di Waktu Malam Itu Menjadi Satu Hal Yang Sangat Dindari Karena Bagaimana Malam-malam Saya Harus Ke Belakang Dan Terpisahnya 15 Meter Dari Dapur Titik Terdekatnya Itu Dari Bawah Pohon Bambu Ngeri Sekali Itu Horor Menurut Saya Horor Takutnya Saya Seringkali Ada 4-5 Senter Saya Bawa Selama Saya Bukar Saya Nyalain Semuanya Bahkan Pernah Satu Kali Dulu Mungkin Saya Masih SD Kelas Berapa Karena Belum Ada SD Juga Saya Punya Hobi Itu Yang Sampai Sekarang Tidak Ilang Kalau Saya Kebelakang Itu Selalu Bawa Buku Selalu Baca Buku Jadi WC Yang Terpisah Itu Dulu Kalau Siang Saya Baca Komik Baca Lama Sekali Di Saking Lamanya Itu Pernah Suatu Saat Itu Pas Saya Merenung Banyak Ide Di Itu Ada Kepala Kecil Masuk Tak Pikir Kepala Kadal Atau Apa Tapi Begitu Lidahnya Keluar Ini Ular Begitu Saya Berdiri Itu Ternyata Ular Gede Bang Itu Pernah Itu Satu WC Yang Putih Tadi Yang Di Pocok Kiri Atas Itu Yang Membuat Saya Tergelitik Tapi Saya Tidak Tau Ceritanya Beberapa Fotonya Itu Masuk Moodnya Menurut Saya Kayak Daun Yang Terselip Meskipun Tidak Tau Ceritanya Tentang Apa Terselip Di Jeruji Kemudian Bekas Batang Batang Pohon Kelapa Bekasnya Pohon Kelapanya Sudah Tidak Itu Pemandangan Waktu Kecil Saya Beberapa Sudah Masuk Memang Ketika Ada Ceritanya Mungkin Ini Bisa Lebih Mengenal Lagi Tadi Nebak Karena Saya Pernah Punya Pengalaman Pribadi Dan Pemandangan Seperti Itu Meskipun Biasi Saya Tidak Seperti Itu Tetangga Tidak Dulu Ada Seperti Itu Selebihnya Yaitu Tadi Kalau Saya Melihat ke Variasi Visualnya Variasi Visualnya Masih Terlalu Datar Mungkin Kayak Monotone Sebenarnya Yang berbeda Di situ Mungkin Yang menurut Saya Berbeda Itu Yang Kelapa Sawit Karena Ada Jalan Setapak Masuk Sama Rumah Jadi Selebihnya Itu Kayak Foto Yang Kayak Rekaman Visual Ada WC Ada Daun Yang Terselip Ada Bunga Kayak Itu Yang Visualisasinya Tadi Mungkin Bisa Dikoreksi Mas Biasi Tapi Dua foto Yang Berbeda Di sini Yang Bisa Menjadi Yang Berbeda Dengan Yang Lain Itu Adalah Rumah Dan Kelapa Sawit Itu Ada Jalan Setapak Bisa Diatikan Terus Mungkin Dirasakan Ini Jalan Masuk Kampung Bisa Juga Jadi Mungkin Kalau Jadi Establishing Sud Bisa Tapi Tergantung Cara Kita Bercerita Seperti Apa Rumah Memang Berbeda Cuma Ya itu Tadi Rumah Itu Di situ Saya Tidak Merasa Feel Kena Bahwa Ini Kembali Ke masa Kecil Saya Jadi Gini Ada Satu Hal Yang Saya Rasakan Kalau Saya Pulang Kampung Berhubungan Dengan Rumah Rumah Bapak Saya Itu Rumah Rumah Orang Tua Saya Itu Dulu Besar Sekali Bahasaan Saya Pakai Kelimasan Kayak Gitu Belan Apa Apa Sokok Gurunya Itu Apa Bahasa Indolisanya Pilarnya Itu Tinggi Kayak Gitu Dan Untuk Ngambil Dulu Di depan Rumah Itu Ada Lapangan Badminton Kalau Badminton Satel Kocknya Sering Ke Atas Genteng Kita Harus Bawa Genteng Untuk Ngambil Karena Tinggi Sekali Sementara Sekarang Pas Saya Pulang Ternyata Rumah Saya Itu Kecil Banget Mungkin Dulu Karena Saya Masih Kecil Rumah Kelihatan Besar Tapi Sekarang Ketika Balik Rumah Saya Ternyata Tidak Tinggi Tinggi Amat Ada Sakelkok Itu Saya Bisa Ngambil Yang Gitu Ini Yang Ada Perasaan Ketika Saya Balik Itu Apa Yang Ada Di rumah Saya Itu Menjadi Serba Kecil Bahkan Piring Yang Dulu Waktu Kecil Piring Yang Ibu Saya Untuk Ngambil Membagi Bubur Itu Saya Bersaudara Dulu Banyak Itu Piring Terasa Gede Banget Sekarang Saya Lihat Piring Yang Sama Itu Kekil Sekali Cangkir Itu Kecil Sekali Semuanya Tempat Tidur Semuanya Sekarang Semoga Kecil Hal Yang Seperti Itu Mungkin Kan Itu Perasaan Kalau Bisa Divisualisasikan Akan Lebih Mengenah Kalau Saya Melihat Di Sini Rumahnya Sebenarnya Kalau Dari Perbandingan Di Mata Kecil Tapi Di Frame Ini Terasa Besar Jadi Kalau Saya Melihat Flashback Rumah Saya Itu Saya Tidak Merekam Bahwa Rumah Saya Itu Gede Sekali Karena Mungkin Untuk Mengobati Kerinduan Itu Melihat Rumah Saya Seperti Itu Rumah Ini Berbeda Tapi Feel Nya Di Dalam Cerita Ini Aku Belum Bisa Masuk Mungkin Karena Masalah Visual Masalah Lebih Berpengalaman Untuk Berintui Di Kalau Sesiklah Foto Fotonya Membagi Mana Frame Yang Harus Horizontal Yang Vertikal Beberapa Masih Belum Kena Ada Yang Kena Ada Yang Harus Dibuang Tadi Kayak Kolam Yang Setelah Bunga Tadi Yang Ada Gedung Di Kejauhan Itu Memang Menurut Saya Bunga Yang Menjadi Detail Ini Yang Merah Itu Oke Detail Cerita Tapi Detailnya Kurang Dekat Menurut Saya Perasaan Saja Terus WC Yang Ada Bangunannya Itu Kamar Mandi Itu Menurut Hemat Aku Sebaiknya Tidak Diambil Vertikal Karena Jadi Sempit Padahal Disitu Ada Cerita Banyak Karena Diambilnya Vertikal Celana Yang Disampirkan Itu Jadinya Kayak Mepet Banget Dia Gak Bisa Bercerita Banyak Mungkin Kalau Diambil Horizontal Gitu Akan Ruangannya Lebih Luas Dan Si Celana Yang Ada Di Depan Itu Bisa Berbicara Lebih Banyak Menurut Aku Seperti Itu Selebihnya Kalau Untuk Urutan Story Cerita Milih Gambarnya Sebaiknya Urutannya Seperti Apa Itu Itu Bukan Mas Bia Aja Deh Gue Ambil Pertanyaan Dulu Boleh 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 Pertama Itu Dari Nohandika Angga Di Bowo Om Bia Udah Kesamaan Udah Ada Kesamaan Feeling Ini Tadi Yang Dimaksud Gimana Kesamaan Feeling Itu Apa Maksudnya Om Dari Mahasan Tadi Bet Screennya Sekarang Apa Bet Yang Keluar Thumbnail Oh Iya Thumbnail Oke Kalau Gitu Aku Ganti Dulu Siap Ada Dua Pertanyaan Mas Prabu Juga Nanya Apa Pertanyaannya Mas Prabu Tanya Jadi Ini Bisa Dijawab Buat Pak Gatot Sama Om Bia Jadi Dia Nanya Lebih Buat Teknikal Apa Yang Jadi Pertimbangan Untuk Menentukan Foto Menjadi Foto Pembuka Tengah Dan Penutup Dalam Foto Story Jadi Penentunya Apa Guideline Apa Oke Kesamaan Kesamaan Ya kan Pertanyaannya Kesamaan Feeling Ya Kesamaan Feeling Pertama Jadi Gini Ini Ketika Aku Membahas Foto Prabu Aku Udah Nggak Membahas Teknis Lagi Tadi Mas Gatot Udah Membahas Teknis Komposisi Oke Aku Sekarang Tidak Lagi Membahas Teknis Exposure Komposisi Udah Nggak Kita Udah Masuk Dalam Sebuah Cerita Beberapa Frame Apa Yang Aku Sebut Sebagai Kesamaan Feeling Adalah Kita Melihat Foto Ini Yang Pertama Foto Ini Didominasi Oleh Warna Hijau Lalu Ada WC Di Situ Yang Pakai Kain Atau Plastik Foto Ini Didominasi Oleh Warna Hijau Feeling Kamu Apa Lihat Warna Hijau Oke Kita Pindah Kesini Foto Ini Tetap Didominasi Oleh Warna Hijau Kamu Kalau Lihat HP Mungkin Dijadikan Tidur Jadi Foto Ini Bisa Tampil Full Frame Aku Balik Foto Pertama HP Mungkin Dijadikan Ditidurin Posisi Tidur Dibikin Full Frame Oke Kita Ke Frame Kedua Frame Ini Tetap Didominasi Warna Hijau Walaupun Tidak Sepekat Yang Pertama Sehingga Feeling Kamu Tetap Lari Di Warna Hijau Mata Kamu Jadi Teduh Seperti Frame Pertama Kedua Tetap Teduh Walaupun Lalu Teduh Itu Terganggu Oleh Sebuah Visual Daun Kering Di Tengah Nah Daun Kering Di Ceruji Itu Yang Ada Di Tengah Mengganggu Sedikit Feeling Kita Ketika Feeling Kita Merasa Teduh Aku Pindah Frame Ketiga Nah Feeling Kita Terganggu Bukan Oleh Warnanya Tapi Oleh Kedudukannya Yang Menjadi Vertikal Kalau Frame Ini Tidur Lalu Mata Kita Masih Didominasi Oleh Warna Hijau Daun Di Belakangnya Ada Hijau Juga Samar Samar Tetapi Lalu Dipercikkan Oleh Energi Bunga Yang Ada Di Tengah Itu Sedikit Nah Karena Dari Frame Pertama Hijau Lalu Kedua Lekat Ke Hijau Yang Ada Daun Kering Lalu Pindah Ke Hijau Juga Tapi Ada Warna Merah Semburat Kecil Seolah Mengeluarkan Energi Feeling Kita Tetap Bermain Di Warna Hijau Lalu Kita Pindah Ke Frame Ini Feeling Kita Tetap Di Warna Hijau Lalu Kita Pindah Ke Frame Ini Feeling Kita Tetap Di Warna Hijau Apa Teduh Foto Foto Itu Ketika Sudah Jadi Ketika Kita Melihat Lalu Kita Harus Melihat Kepada Feeling Kita Sehingga Kita Bisa Melihat Energi Energi Kita Udah Nggak Bicara Masalah Teknis Kita Udah Nggak Bicara Lagi Masalah Komposisi Tapi Kita Bicara Masalah Feeling Foto Ini Foto Ini Lalu Merusak Feeling Karena Dia Menjadi Foto Yang Berdiri Kalau Foto Ini Dibikin Tidur Lalu Kita Bicara Kedetail Masalah Selana Yang Digantung Di Depan WC Umum Ini Feeling Menjadi Misterius Terabekan Terbengkalai Ini Mungkin Ini Kelapa Sawit Atau Pohon Kelapa Yang Udah Tumbang Tinggal Akarnya Lalu Ini Nah Dari Keseluruhan Foto Yang Satu Lagi Tadi Saya Udah Buang Nah Dari Keseluruhan Foto Yang Merusak Feeling Justru Gambar Di Rumah Ini Karena Gambar Rumah Ini Tidak Membawa Kita Kepada Masa Lalu Seperti Frame-frame Sebelumnya Frame-frame Sebelumnya Itu Bisa Membawa Kita Ke Masa Lalu Bangunan WC Daun Kering Bunga Sendiri Kelapa Sawit Nah Warna Hijau Di Sini Diganti Menjadi Warna Kuning Feeling Teduhnya Hilang Dan Hanya Frame Ini Yang Yang Berbeda Dari Dibanding Frame-frame Sebelumnya Itu Yang Tidak Membawa Kita Kepada Kesinambungan Feeling Nah Oke Karena Dari Beberapa Frame Tadi Hanya Satu Yang Berbeda Feelingnya Maka Saya Menyimpulkan Bahwa Sebetulnya Prabu Ini Bisa Kalau Dia Tahu Soal Emosi Warna Soal Warna Warna Yang Bisa Membawa Emosi Membawa Feeling Dalam Foto Kalau Dia Tahu Teorinya Maka Dia Tidak Akan Memasukkan Foto Rumah Itu Dalam Series Kalau Lebih Lebar Lagi Itulah Sebabnya Maka Jarang Sekali Fotografer Yang Mencampurkan Antara Foto Berwarna Dan Foto Hitam Putih Dalam Sebuah Cerita Karena Itu Akan Merusak Feeling Secara Teori Warna Itu Membawa Emosi Secara Teori Warna Itu Membawa Feeling Membawa Rasa Kalau Seorang Karenanya Seorang Pesiuloh Kalau Punya Pasien Yang Stres Karena Pekerjaan Tinggi Dia Akan Menyarankan Bapak Pergi Ke Gunung Lihat Hijau Hijau Bukan Bukan Tanpa Sebab Karena Warna Hijau Itu Memberikan Rasa Teduh Kedalam Hati Kita Secara Teori Itu Membawa Feeling Itu Secara Kalau Ternih Banget Gambarnya Sebuah WC Di Tengah Tengah Kebun Kelapa Sawi Gak ada apa-apa, gak ada orang Gak ada apa-apa, maksudnya apa nih? Dia pasti Pengen baca Jadi foto yang Menimbulkan kuriosity Atau foto yang stunning Kalau teori bilang Apa tuh? Teori yang top itu Decisive moment Kalau yang Tengah Itu kan pembuka Yang pembuka berarti kan Foto yang ngedistract Bikin wow Terus apa namanya, tadi satu lagi Yang membuat orang Kepo lah Istilahnya bahasa sekarang Kepo Yang tengah itu adalah Kesinambungan supaya Dari frame satu ke frame lainnya Kamu gak akan berlari terlalu jauh Penutupnya Adalah kalau bisa Sebuah jawaban Kalau kamu menampilkan foto ini Foto daun Di tengah duri Orang akan bertanya Ini apa nih? Gitu Kamu harus menampilkan Sebuah visual Sebaiknya penutup Adalah jawaban dari ini Gitu Sehingga kita dibuka Orang penasaran ini Lalu ditutup Oh ternyata itu ini Ternyata daun itu Misalnya Foto penutupnya adalah rumah Yang tadi Menunggarkan kampung halaman lah ya Jadi Oh ternyata ini adalah Pager rumah Dan itu rumahnya Misalnya kayak gitu Walaupun rumah tadi itu Tidak kena dalam cerita ini Tetapi Foto pembuka adalah sesuatu yang Membuat orang bertanya Foto penutupnya Lalu akan membuat orang Oh ini Gitu Jawaban dari itu Jadi ketika dirangkai Ujung sama akhir Itu menjadi sebuah kesatuan Kesatuan Ya Mungkin yang foto tengahnya Mungkin ada Yang tadi ya Kelapa sawit Gitu Terus MCK nya Juga boleh MCK boleh Baru terakhir Foto rumah Tapi secara landscape Secara Lebih Lebih lebar ya Lebih lebar Pagatot mungkin Ada Tambahan Jadi mau bantu Ngejawab juga Dari Prabu Rizky Bahan pertimbangan Menentukan Foto pembuka Tengah Dan penutup Di story Dalam foto story Kalau saya Biasanya gini Apa Nanti praktisnya aja ya Kalau Mas Bias sudah sampai Ke feeling melihatnya Seperti itu Kalau saya praktisnya Biasanya Foto pembuka itu Foto yang Mana dengan foto itu Orang akan masuk Akan masuk ke cerita Nah Bentuknya seperti apa Biasanya memang Variasinya banyak Tergantung Kita cara berceritanya Kita mau ceritakan apa Dan cara berceritanya Bagaimana Kalau saya sih Belajar biasanya Dari film Kalau Film Bioskop Patronoling itu Kan ada Apa Skin-skin Atau bentuk-bentuk Apa ya Ketika mau Masuk ke Memulai film Itu bisa jadi Establishing shoot ya Istilahnya foto pembuka Kemudian Foto penutup itu Ya foto yang bisa Menutup cerita Tergantung kita Nanti Endingnya Mau seperti apa Jadi Kalau Enaknya sih Kalau melihat film-film Luar negri lah Kalau film Indonesia Itu nanti jadinya Endingnya pun Kita akan tergerak Kayak sinetron Harus happy ending Kemudian Kemudian foto Nah foto Foto tengah itu Ya tergantung sih Kalau di foto story itu Kalau Yang aku pelajari kan Ada beberapa tipe Kalau tipe Tipikalnya itu Deskriptif Yang hanya menyampaikan fakta Fotonya Biasanya bisa dibulak-balik Tapi kalau sudah Naratif Foto bercerita Itu memang Kita menceritakan proses Fotonya gak bisa dibulak-balik Nah kalau kita Sudah menampilkan cerita Ada urut-urutannya Biasanya kalau cerita itu Foto-foto narasi Pada umumnya itu Ada perubahan Alur ya Bukan perubahan Alur sorry Perubahan Kondisi dari Kondisi A Kondisi B Nah foto tengahnya itu Biasanya adalah Foto yang menjadi Penanda Dari kondisi A Ke kondisi B Gitu Itu kalau yang Apa dengan Pendekatan Deskriptif Jadi biasanya Secara umum ada dua sih Kalau foto story Yang Deskriptif dan naratif Yang Urutan fotonya itu Harus jelas Itu yang naratif Kalau foto ESE Nanti bisa Bisa Lebih Dalam lagi Itu baru Tipikalnya Nah kalau Cara bertuturnya Cara berceritanya Variasinya banyak banget Itu Itu yang Yang dijelaskan Mas Bia itu Sudah sampai tahapan Gitu Cara bertutur Bahkan warna foto Ke satu foto Ke foto yang lain Itu berpengaruh Karena warna itu Bisa bangun emosi juga Gitu Itu kesana Gitu Jadi Itu sih Aku sih nambahnya Siap Alright Jadi semoga Bisa menjawab Pertanyaannya Dari Mas Prabu Yang punya foto Kalau yang lain Ada pertanyaan Mungkin Masih ada waktu Sekitar 10 menit Atau mungkin Ada tambahan Dari Mas Bia Kalau enggak Bahas ini aja Jadi yang dua Yang aku pilih Tadi Aku Mempersingatkan Tiga materi Mungkin bisa kita Buat next ya Aku cuman Karena Lebih baik Ini dituntasan Aku cuman Mengingatkan sama Prabu Bahwa Instagram itu Pada zaman sekarang Itu adalah Etalase Gitu Jadi kalau Kamu Kamu berniat Menjadi fotografer Profesional Atau enggak Itu bukan masalah Tetapi yang harus Kamu sadari Bahwa Instagram itu Adalah sebuah Etalase Pada zaman sekarang Kalau dulu Kalau Kalau Kita mau melamar Pekerjaan Mereka Kantor-kantor Tunjukin Portfolio kamu Atau Tunjukin Hasil kamu Lalu aku dulu Masih ingat Aku harus membawa Sekepok Map Portfolio Nah kalau sekarang Cukup diwakilkan oleh Instagram Jadi Sebelum kamu Mengeluarkan sebuah Cerita Bikinlah sebaik-baiknya dulu Fotonya Kamu pertimbangkan Dengan sangat baik Berhati-hati Tulisannya Kamu bikin Sebaik kamu bisa Kalau bisa Udah ditulis Kamu Hendapkan semalam Kamu baca lagi Mana yang harus Dibetulkan Mana yang enggak Gitu Nah Manya ambung Kemas Gatu Soal Tadi udah Masak Masuk-masuk Masuk Film ya Film ya Film Lebih baik Kamu lihat Foto luar Jangan lihat Film Indonesia Jangan larinya Ke sinetron Yang larinya Apa itu Happy ending Ya aku setuju itu Bukan berarti Film Indonesia jelek ya Sekarang ada Banyak yang bagus juga Tetapi Secara keseluruhan Iya Ketika kita udah bikin Foto story Seperti ini Atau foto series Lalu kita harus Memperhatikan Cara Berfikir kita Nah Untuk Membuat Cara berfikir kita Menjadi logis Mau enggak mau Kita harus Melihat film Atau membaca buku Pilihannya ada dua Itu Itu Nah Untuk menjadi seorang Penutur yang baik Kamu harus Menjadi seorang Pendengar yang baik Jadi benar Kata Mas Gatu Lihat film Lihat film Aku juga Mengusulkan Hal sama Kalau Sekarang kamu Banyak di rumah Kamu Lihatlah film Kamu Bacalah buku Terutama Karya sastra Kalau kamu Senang film Coba kamu Lihat film ini Judulnya Apa ya The Half Apa The Half The Half Of Eight Setengah The Half Of Eight Aku Tulis di Chat Chat Oke Silahkan Buat teman-teman Nanti Setelah ini Silahkan Dilihat film itu Dan kamu Akan melihat Sebuah Cerita Yang menarik Sekali Dituturkan Secara Logis Luntut Tetapi Fotografinya Diatur Bagus Banget Sinematografinya Bagus Banget Dan Ceritanya Kompleks Kamu Kalau kamu Mau nonton Konsentrasi Maksudnya Jangan sampai Film itu Kepotong Kamu Lihat dari Awal Sampai Akhir Tanpa Terpotong Kamu Akan Belajar Banyak Di situ Cara Bertutur Cara Memilih Friend Dan Cara Berceritanya Sendiri Gitu Oke Siap Ada tambahan Lagi mungkin ya Reza Umar Bilang Udah nonton Om Ceritanya Bagus Oke Mungkin yang lain Yang belum nonton Bisa nonton Oke Siap Udah 8 Jam 20.51 Pas Gatot Pak Bea Kita udah Beres Ngedah Secara komposisi Tadi fotonya Mas Siapa ya Bukan Muhammad Fauzan Mas Fauzan Mas Muhammad Fauzan Sama tadi Storynya Dari Mas Prabu Jadi untuk Hari ini Minggu ini Cukup Mas Gatot Pak Bea Kira-kira Sudah Tumpas Aku Sebetulnya punya Dua lagi Tapi gak punya Waktu ya Aku tadi Sebetulnya Mau Bicara Soal Apa Masjid Dan kopi Itu apa Tadi Lupa Disimpan Buat minggu depan Kali ya Ya Ada dua Masjid Dan kopi Dan yang Di gunung Kelut Nah gunung Kelut Bagus Jadi minggu depan Minggu depan Itu bisa dibahas Sama Om Bea Itu bagus Bagus banget Gitu Jadi Untuk Hari ini Kayaknya Udah cukup ya Om Bea Pak Gatot Oke Jadi buat Nanti yang lainnya Mungkin Ada foto Story Ataupun Foto Kalian Yang mau dibedah Secara komposisi Itu boleh Di upload Di Instagram And then Pakai Tiga hashtag Khusus Jadi biar Mas Bea Pak Gatot Sama kita Juga bisa Pilih fotonya Yang pertama Itu pakai Bedah foto Fuji Shop Terus yang kedua Itu pakai Composition With Gatou 18 Terus yang ketiga Foto story With Bea Wiharta Jangan lupa Pakai tiga hashtag Itu Minggu depan Kita akan Pilih lagi Sama Kita akan Bahas yang Gunung Kelut Nah Aku akan Coba bahas Dua foto story Besok web Karena ini baru Percobaan Kan kita Jadi ada Ya Ada Oke Siap untuk Malam ini Kira-kira Begitu Terima kasih Buat waktunya Semuanya Terima kasih Buat Pak Gatot Subroto Terima kasih Buat Pak Bea Semoga Ilmunya Tadi itu Bisa Teman-teman Praktekin Juga Gitu Jadi buat Minggu depan Yang mau join Silahkan Daftar Hari Senin Kita bakal buka Pendaftarannya Oke Siap Mas Bea Pak Gatot Ada yang Mau disampaikan Aku Gak ada Gak ada Saya end ya Sebentar lagi Ada pertanyaan Mbak Luciana Neti ya Hashtagnya Tolong dong Tadi Hashtag nanti Bisa cek Di Instagramnya Fujishop Sama story Nanti kita bakal Upload Jadi Hashtagnya ada Tiga Bedah foto Fujishop Terus Composition With Gatuh 18 Sama story With Bea Wiharta Harus pakai Tiga hashtag Gitu Ini Saya Mengunculkan Ada nih Story With Tiga Hashtag Ini Jadi buat Kalian yang Udah upload Mungkin Kok gak dibahas-bahas Nah jangan Berkecil hati Mungkin Udah disimpan Sama Om Bea Sama Pak Gatot Nanti minggu depan Atau minggu-minggu Selanjutnya Karena Kita bakal Adain ini secara weekly Setiap hari minggu Jam Tujuh malam Karena waktu kita Cuma dua jam Om Jadi biar Enggak bosan Sama Biar tetap Kepo sama kita Aku mau Buka rahasia Bukan Buka rahasia Apa itu Aku mau ngasih Panduan Apa Fotostory Boleh Silahkan Jadi aku Memilih Fotostory Bukan Berdasarkan Aku suka Atau Aku gak suka Itu gak ada Dalam kamusku Tapi Sebuah fotostory Yang misalnya Seseorang Bener-bener Niat membuatnya Itu aku Akan Utamakan Lalu Yang kedua Ketika aku Melihat dalam Fotostory itu Seseorang Yang punya Kemampuan Khusus Aku akan Pilih Aku akan Utamakan Bakal Licek Instagramnya Sama Pumbaya ya Iya Aku akan Lihat Instagramnya Kebelakang-kebelakang Karena Karena Tidak Semua kemampuan Itu ada Di setiap orang Ketika itu ada Aku mau Naikkan Aku akan Bilang Kamu punya Kemampuan Khusus Kamu mau Sia-siakan Atau Kamu mau Kembangkan Itu pilihannya Atau Kalau dia Misalnya Bener-bener Niat Bikinnya Dan aku Tahu Oh ini Niat banget Nih Aku akan Beda Oke Sip Dari Pak Gatot Ada Harusnya Hipo Harusnya Ngedistract Tetap Upload Teman-teman Sama Tadi Saya di awal Sudah Ngasih tahu Fotonya Bukan foto Yang Mungkin Yang terpilih Tidak harus Foto yang Sempurna Dan lain-lain Yang mungkin Nanti akan Tematik Saya akan Bahas Karena Ini bedah Komposisi Sekaligus Mungkin Kita juga Belajar Komposisi Beberapa Mungkin Ke teori Dan lain-lain Jadi Teman-teman Yang Ingin Dibedah Tetap Upload Dengan Tiga Hashtag Yang terpilih Nanti juga Dapat Kiriman Hasil Dari Fujisok Atau X-T4 Atau Apa Amin Yang mudah-mudahan Merchandisenya itu Menarik Jadi Memorable Kita belajar Oh ya Sama Foto yang Terpilih Untuk Dibahas Komposisi Setiap Hari Saya usahakan Saya repost Termasuk Summary Pembahasannya Jadi Nanti saya repost Di Instagram Wah Keren Mas Bia juga Paling Siap Oke Gimana mas Bia Kalau Untuk storynya Perfect ya Aku akan Oke Keren Bakal di repost Jadi Jangan sampai Nggak upload Jangan Jangan sampai Ragu-ragu lah Untuk upload Oke Oke Sekali lagi Thank you Buat Om Bia Thank you Buat Pak Gatot Thank you Buat semuanya Bedah online Volume 1 Saya tutup Malam ini Oke Thank you Terima kasih